Terima kasih Pak Fadistik yang telah hadir di tengah tahap kita. Pada hari ini kita akan mengadakan bandung menjawab. Mungkin setiap hari Selasa jam 10, harusnya tetap di jam 10. Tapi karena sesuai hal, gak apa-apa, tetap ini berjalan. Dan teman-teman wartawan sudah hadir pada hari ini. Jadi kebetulan minggu-minggu ini mungkin banyak, atau akhir-akhir ini banyak mengenai kasus masalah tentang listrik yang pemerintahan yang baik itu yang positif maupun negatif. Mungkin pada kesempatan ini Bapak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya persoalan-persoalan. Itu saja mungkin Pak Mangga, Selajemna. Ya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pemberitaan dinas pendidikan pada minggu-minggu masih sekitar PPDRW. Sehingga saya ingin menyampaikan, terutama terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya juga teman-teman pers yang sudah ikut mencermati, memberitakan, dan ikut mendiskusikan BPDB di Kota Bandung tahun 2014 ini. Sehingga itu menjadi sebuah kritik dan masukan untuk memantapkan sistem ini. Dari hasil evaluasi sementara, Pak Wali dan kami secara sistem kita dari klaster menuju rayonisasi ini dipandang punya keberhasilan yang cukup bisa mendorong masyarakat untuk lebih akses terhadap pendidikan. Kemudian mendorong pemerintah daerah juga untuk memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah yang sekarang dianggap atau dipandang masyarakat secara infrastruktur belum mendukung terhadap pendidikan. Bahwa di sana-sini masih banyak persoalan, itu kalau kami melihat lebih kepada kekurangan kita dalam sosialisasi, baik waktu maupun intensitas, dengan berbagai komponen untuk mengkomunikasikan secara betul. Jadi itu kira-kira gambaran besar hasil sementara evaluasi kita. Antara sistemnya yang sudah lebih mantap, tetapi juga implementasinya karena kekurangan sosialisasi. Alhamdulillah pada tanggal 10 jam 2 sistem BPDB online ditutup secara resmi dan jam 15 saya melaporkan di kleno. Pertama melaporkan bahwa apa yang terjadi pada display online per 10 Juli jam 14 itu kami bertanggung jawabkan dari sisi prosedur sesuai dengan perwaru. Dan kami sampaikan bahwa kami akan memasang online itu sampai batas waktu 3 bulan. Untuk supaya masyarakat masih bisa melihat apakah kemungkinan celah-celah di mana kami memanfaatkan sistem itu untuk ketidakbaikan. Dan Alhamdulillah diterima baik di kleno, diputuskan Pak Wali dengan murid acara bahwa hasil yang online itu sudah selesai. Tetapi di samping itu saya selaku ketua pelaksana melaporkan ada 10 butir masalah yang kami di dalam proses BPDB tidak bisa mengeksekusi. Dengan satu asumsi hasil diskusi bersama di penelitian, kalau di eksekusi kami melakukan pelanggaran terhadap perwal. Oleh karena itu kami sampaikan ke laporan dan memohon untuk diputuskan di dalam pleno. Pertama adalah perwal kita tidak mengantisipasi akan ada kekurangan animo di jalur akademik. Sehingga memang itu di perwal tidak diatur. Lalu kita sampaikan dan keputusan waktu itu adalah kita tidak melakukan daftar ulang untuk pengisian kekosongan. Yang kedua, banyak anak-anak yang mau memasuki SD yang tidak tertampung pada SD terdekat. Secara jumlah kapasitas SD itu kita punya bangku kosong sekitar 6.000 lebih, sementara yang tidak tertampung sekitar 1.700an. Jadi sebetulnya bangku ada, cuma distribusinya di beberapa sekolah ada. Oleh karena itu diputuskan untuk anak-anak yang mau masuk SD itu diupayakan semuanya bisa terangkuk di sekolah terdekat. Sehingga sekolah dimungkinkan untuk menambah jumlah siswa peromel. Sebagaimana diketahui, memang kita dalam kuota awal itu kita mematok jumlah siswa peromel sesuai dengan standar nasional. SD itu di 32, SMP, SMA di 36. Tetapi di dalam peraturan bersama Mendiknas dan Menteri Agama tahun 2011 memang dibolehkan sampai jumlah 40 orang. Sehingga kapasitas ini yang kita buka. Jadi normatifnya itu, supaya itu bukan keputusan yang tidak ada-ada, tapi memang ada normatifnya di peraturan. Nah, kemudian yang berikut yang kami laporkan adalah mengenai para pendaftar dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena dengan jalur yang ada, baik miskin, prestasi, akademik itu tidak bisa masuk. Tetapi kita sudah bersama inklusi, oleh karena itu di dalam pleno juga diputuskan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus didaftar secara offline dan langsung diterima di sekolah yang tersampingan. Jadi waktu itu memang ada di SMP 30, waktu dilaporkan ada 6 orang, kemudian SMP 47 ada 47 orang, di SMP 9 1 orang. Itu beragam, dari yang tunarungu, ada yang autis, ada yang sedikit intelijensinya di bawah, tapi tidak idiot. Kebetulan kita punya beberapa sekolah, antara lain SMP 30 dan SMP 47 memang ditunjuk oleh provinsi sebagai piloting sekolah inklusi. Jadi masyarakat sudah tahu ke sana, malah arahan bawah waktu itu bagaimana kalau ada yang berkebutuhan khusus jauh ke sekolah itu. Jadi kami diperintahkan untuk mencoba juga merintis sekolah-sekolah lain, lebih merata di beberapa titik, agar kalau ada anak berkebutuhan khusus dari daerah itu, tentu aksesnya lebih mudah, tidak harus ke 47 misalnya di ujung barat atau ke 30 yang disini. Yang berikut yang kami laporkan adalah warga miskin yang tidak tertampung karena memang mengumpul di sesuatu wilayah. Nah setelah dihitung, memang yang tertampung ini kurang dari 20%. Setelah kita hutung total, memang angkanya mendekati 20%. Jadi seharusnya tertampung dengan kuota 20%. Cuma karena distribusi tidak merata, yang saya ingat sih sekolah-sekolah di sekitar Kiara Conong lah, sampai 31, 37, itu memang peminatnya lebih banyak. Sehingga banyak yang terlepar. Nah, Pak Wali memerintahkan kita untuk didata ulang, kemudian dicari solusinya di sekolah terdekat. Nah solusinya tadi, jadi kita buka dari 36 ke 40. Sehingga kalau punya satu rombol, ada 4 kursi, 10 kali 4 berarti ada kapasitas 40. Jadi dioptimalkan. Nah, ini masih ada yang memang menunggu itu kemungkinannya harus buka rombongan belajar baru. Ini tentu sedang kita pikirkan berdasarkan kapasitas sekolah. Karena memang kita dorong ke jairah yang lebih jauh juga ya, mereka karena miskin kan transportasi masalah. Nah, perlu saya tegaskan juga bahwa pengisian kekurangan animo atau kuota yang kelompok miskin dan prestasi, itu memang sudah diantisipasi di dalam perwal. Jadi ada di dalam perwal, di mana di situ dialokasikan untuk akademik. Jadi perubahan dua hari terakhir, setengah malam lah, jadi satu setengah hari menjelang penutupan. Ada perubahan yang luar biasa karena pengisian. Itu sebetulnya tidak dibuat-buat karena memang sistem sudah kita ciptakan. Dan di perwal memang demikian. Jadi kekurangan kuota yang miskin ini memang secara otomatis. Nah, itu antara lain juga yang saya ingin luruskan karena ya memang mungkin menarik kalau melihat kuota mana Pak Wali, kebetulan putra Pak Wali juga bergeser dari dua, pilihan dua ke pilihan satu, di tiga itu. Karena di tiga, kuota miskinnya hanya sedikit. Dan prestasinya sedikit sehingga ada kuota akademik yang bertambah. Jadi itu bukan dibuat karena ada anak Pak Wali. Tapi memang sistemnya di perwal itu dan di konstruksi komputernya sudah kita buat sedemikian. Tadi yang tidak terantisipasi adalah kekurangan yang pendaftarnya. yang SMA 4, SMA 6, SMA 9, SMA 8, SMA 14, dan beberapa sekolah lain. Nah, yang berikut yang dibahas adalah kami juga mendapat laporan dari sekolah ada kesalahan teman-teman operator sekolah di dalam memasukkan data. Jadi yang seharusnya masuk ke miskin, dokumennya miskin, tapi dia kliknya di akademi. Atau sebaliknya gitu. Nah, yang seperti itu, karena kalau kita eksekusi di tengah perjalanan, berarti kita intervensi terhadap sistem. Sehingga kita menganggap itu juga laporkan. Sehingga dilaporkan. Yang terlaporkan waktu itu ada 252 kasus, dan pleno memutuskan kasus itu untuk diverifikasi. Dan kalau memang kesalahannya ada pada panitia sekolah, hak-hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan supaya dipasilitasi. Itu yang kemudian sedang kita kerjakan. Berikutnya adalah mengenai usulan dari Dinas Olahraga Provinsi untuk anak-anak atlet yang memang ingin dititipkan di SMP... Nah, itu karena memang mendukung programatif dan memang sudah ada kerja samusir dulu mendukung. Dan dari 14 itu memang hanya 2 siswa baru, karena yang lain pindahan. Jadi dari SMP-SMP di itu. Nah, itu juga kami diarahkan, diputuskan untuk mengeksekusi itu. Kemudian yang kami laporkan juga kasus SMA 27, karena memang sudah membuka sejak perjalanan. Tapi kami, karena di Perwa juga tidak diatur kehususan, kita laporkan juga. Dan kasus khusus itu juga ditugaskan pada saya dengan tim untuk menyelesaikan secara kasus di SMA. Alhamdulillah, dari mulai digembok sampai dibuka gembok bisa daftar, dan akhirnya juga kita optimalisasi kapasitas. Jadi, 7 rombal yang diterima, yang tadinya 36, kita buka ke 40, jadi 28 orang itu bisa diakomodir untuk penambahan. Itu beberapa catatan dari hasil pleno, dan kami menindaklanjut di pleno. Yang sekarang, Alhamdulillah, tadi pagi saya sudah dapat laporan selesai, untuk dilaporkan kembali ke Prawali apa yang sudah ditindak. Untuk yang miskin, itu sudah tindaklanjut eksekusi di sekolah, karena memang tidak pilihan. Kemudian, apa namanya, sesuai dengan daerah terdekat, jadi ada juga yang tidak memilih ke sekolah negeri, karena memang lebih kendekan ke sekolah swasta. Bahkan waktu melakukan menyukerasa, bagaimana diterima Prawali, Prawali memang menjanjikan kita akan mengurus mereka-mereka yang butuh bantuan secara ekonomi, walaupun menggunakan di swasta. Dan ini yang termasuk juga yang waktu itu, Prawali menerima langsung, dan dianggap murni orang tua, yang terdak di data ada 170 setiap. Dan ternyata setelah proses selama perifikasi dan lain-lain, kemarin hanya terdata 96 orang yang memang betul-betul ingin mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dalam keringanan biaya pendidikan, baik itu di fasilitasi untuk sekolah negeri, maupun untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Nah, ini bagian dari yang harus menindaklanjuti keputusan itu, termasuk juga fasilitasi kepada kelompok bina lingkungan yang hal ini adalah termasuk putra guru. Waktu itu memang itu keputusan pleno juga. Perusahaan sampaikan di dalam pleno itu, unsur pimpinan hadir lengkap, Pak Wali langsung memimpin, dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota, Pak Ketua DPRD, kemudian Pak Sekda dari pemerintahan, dari Korun Komunikasi Pimpinan ada Pak Dhandi, kemudian yang mewakili Pak Kaukol Lekabes, kemudian dari Denpo, kemudian dari Kejaksaan Negeri, dan termasuk kami dari Pandil, dan beberapa komponen masyarakat, khususnya PGRI yang waktu itu menyampaikan aspirasi di DPRD, yang meminta di dalam pleno juga disampaikan kembali. Itu rangkaiannya, sehingga saya paling tidak garis pesannya bahwa PPDB online-nya sudah ditutup 10 buli 2 jam 14, dan dilaporkan dan diterima. Nah yang sekarang adalah tindak lanjut keputusan pleno yang memang diperwal, diamanatkan, bahwa hasilnya dilaporkan di pleno, dan keputusan pleno adalah mengikat, nah diantara yang mengikat itu ada beberapa tindak lanjut yang harus kami lakukan, antara lain tadi mengakomodasi beberapa keputusan pleno yang saya sampaikan tadi. Ini yang sedang berjalan. Alhamdulillah juga dari berbagai laporan di media yang begitu banyak dan beragam, termasuk juga yang personal sampai kami sudah dirimi tim pengawasan, istilahnya bukan pengawasan khusus saya lupa, penugasan tertentu dari Inspektor Adjendral Kemdikbud, karena dianggap menarik sebagai satu proses di dalam pendidikan. Dan selama seminggu dan hari Jumat Pak Irjennya langsung on the spot ke sini, saya sendiri merapat pertemuan di SMA, menuju tiga, melihat dokumen, mencermati, dan kita mendiskusikan sampai ada satu titik, sebetulnya yang paling diawasi, yang harus tidak boleh terjadi itu adalah sebetulnya adalah intervensi uang ke dalam proses BPDB. Jadi istilahnya beliau juga di kursi itu. Kalau dinamika setuju tidak setuju ada ayat begini itu kan soal kebijakan masing-masing daerah. Jadi yang beliau pandai betul adalah apakah dalam sistem ini, ruang-ruang ini masih terbuka dan apakah ada kejadian itu yang kemudian beberapa sekolah disambal oleh timnya dan mudah-mudahan nanti hasilnya saya berharap baik karena saya melihat teman-teman kepala sekolah juga sudah cukup solid untuk menikuti perwalaan ini secara baik. Berangkat itu sebagai prolog, terima kasih. Dan, oh ya tadi saya ingin merasakan lagi istilah hal-hal yang berkembang, ada istilah pendaftaran jalur demo, dan itu kan istilah masyarakat gitu ya. Tapi dari sisi kami tadi itu, bahwa ada tindak lanjut keputusan pleno, yang memang pleno itu diatur dari dalam perwal, yang keputusan pleno yang menegaskan kita untuk menunjukkan juga beberapa kejadian itu. Dan di mana ruang itu, tadi pertama adalah, keputusan pertama tidak mengisi pendaftaran ulang bagi yang kosong pendaftaran akademik. Jadi kita memang punya ruang kosong. Yang kedua, saya menyampaikan normatif peraturan menteri mengenai, dimungkinkan untuk menjadi rombol menjadi panggung. Jadi ada ruang itu yang kemudian, apa namanya, dijadikan salah satu rumpukan. Kalau memang, walaupun hitung-hitungan kita dengan keadaan, kemarin kita baru 60% sekolah melaporkan, juga ada yang tidak her registrasi, registrasi ulang. Jadi ada bangku-bangku yang kosong, yang memang diisi oleh tadi pemenuhan kelompok, khususnya yang kelompok miskin, yang selama ini tersisih dari kuota yang ada. Itu barengkali, terima kasih. Pak, jadi sesuai janji Pak Wali sebelumnya bahwa seluruh anak-anak di kota Bandung sudah terakomodir untuk sekolah, itu sudah terpenuhnya atau belum? Ya, itu tugas intinya sebetulnya. Jadi sekarang saya memantau itu. Jadi, misalnya yang kelompok miskin utamanya, karena prioritas pertama itu. Nah, kalau mereka yang memang mau kita tunjukkan ke sekolah yang mungkin lebih jauh dari yang mereka pilih, ada kekosongan, ikut, kalau enggak, mereka bersewasta atau tidak. Sehingga kita pantau. Karena dari pemantauan sekarang, Alhamdulillah sih sebetulnya sudah memilih sekolah. Belum ada laporan yang mereka mengambil prosesi tiba-tiba. Ini tertentu pemantauan kita terus lakukan. Juga terkait dengan kesiapan teman-teman sekolah swasta. Tapi Alhamdulillah sekolah swasta menengah ke bawah, sebetulnya sepunggian besar, sepunggian besar. Hanya kalau kelompok atas memang sejauh sudah dihitung. Jadi, yang agak kesulitan ini memang kelompok yang akademiknya bagus, tapi tidak dapat menurus kuota di pilihannya. Dan pilih swasta yang jelek juga merasa tidak layak. Ini masih, memang masih ada, merasa sangat dirudikan. Jadi, memang intinya dari kebijakan plenum itu adalah kewalaupun ingin semua anak lalu, intinya sekolah. Kalau untuk daftar ulang, kan seharusnya 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 diberi banyak sekolah-sekolah seinggiri yang biaya eftar ulangnya sampai jutaan-jutaan. Itu bagaimana? Ya, saya mohon dilaporkan perhasis, karena prinsip kita sudah berbual terima, termasuk terakhir dengan Pak Wali pada hari Senin jam 15. Saya sudah dua kali, pertama melalui kami masing-masing, dan saya sendiri berhubungi. Kemudian Pak Wali menegaskan lagi, itu tidak boleh ada rumusan pembiayaan sekolah ini sebelum lebaran. Artinya prinsipnya PPDB dan pendaftarannya itu tidak berbiaya. Itu-itu ya. Jadi mohon kalau ada tolong dilaporkan supaya kami juga menenangannya perkasih. Saya juga dapat laporan foto dari SMK 14, misalnya, di Qatar, saya sudah panggil, dan ternyata penjelasannya sudah dijelaskan juga waktu perdemonan Pak Wali. Beberapa kelompok masyarakat itu memang merasa menyiapkan diri, dan sudah berpikir pasti nanti ada biaya pendidikan. Nah, mereka bilang kalau dibawa lagi ke rumah, nanti ke paket, dan lain-lain, jadi tip dulu di sekolah. Nah, kalau itu dilaporkan memang artinya tidak bolehkah. Tapi kalau ada laporan bahwa memang secara khusus membayar, berhentikan lain. Jadi itu kita pantau betul sekarang, dan mohon kalau ada informasi kita diberitahu, karena itu terkait dengan soal komitmen Kepala Sekolah dengan kebijakan pemerintah. Nah, baru nanti setelah masuk, setelah lebaran tanggal 4 itu sudah mulai sekolah lagi, sesuai dengan kewenangan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, khususnya SM, SM, SMK, karena dibolehkan menurut PP48 juga ada penghutan, dan mereka silahkan bermusawara. Tetapi kami sedang mempersiapkan nanti yang mau kita kenalikan adalah standar RKA-KS-nya. Jadi item pembiayaan, dan kalau mungkin ada standar biaya umum lah gitu ya, kayak SBO-nya untuk masing-masing komponen, sehingga tidak terjadi kejauh pelangan. Kemudian nanti dipisah kalau biaya investasi apa, mau apa, membuat laboratorium atau apa, berapa biayanya. Dan itu jelas wujudnya. Ya, ternyata kekosongannya di sana. Jadi saya sudah konsultasi dengan Pak Inspektur, bilang dari Kacamantap Pengawasan, mengapa terjadi hirup-hikup ini dalam pandangan Pak Inspektur ini? Karena tidak ada pedoman pengelolaan keulangan sekolah. Nah, itu menjadi agita kami di dinas untuk merintis itu. Nanti mudah-mudahan sih target kita ini menjadi perwal. Tapi karena ini waktu sangat mepet, kita mungkin nanti akan ada semacam kesepakatan standar rencana kerja anggaran sekolah yang dipakai. Nah, ya, jadi mungkin ada biaya yang seperti sepatu, baju itu, kita sudah minta kelayakan harga lah ya, harga pasar. Memang ada peraturan permendikbud baru, nomor 45, kalau nggak salah, 2014 yang mengatur trans seragam. Ini juga nanti pasti ada hirup-hirup lagi, karena memang diberikan kewenangan sekolah, ada hari-hari di mana menggunakan seragam khas sekolah. Nah, kalau khas sekolah, pasti kan diatur oleh sekolah, gitu kan. Baik bentuknya, warnanya, pengadaannya. Dan saya kemarin sampaikan ke Pak Irjen, Pak, saya baca permendik itu sama sekali tidak mengatur mekanisme dengan dinas. Padahal saya merasa di lapangan ketika ada gejolak, tindakan dinas harus jelas. Jadi, kalau teman-teman mau baca, nanti di permendik itu betul-betul otonomi sekolah. Sekolah boleh dan tidak ada koordinasi. Jadi, ini kadang-kadang yang kalau saya ditanya juga, Kepala Sekolah mengatakan, ini Pak kewenangan kami, gitu menentukan. Padahal kalau sudah jadi gejolak masyarakat, ya dinas, tempat-tempat, tempat-tempat masalah, kan gitu. Jadi, tetap kami akan koordinasikan, supaya apa-apa yang selama ini jadi masalah, Maren Sita sudah sampaikan, bisa nggak kalau seragam yang umum itu beli sajalah. Jadi, jangan terlalu diorganisasikan. Kalau putih biru, putih merah, kan dikosandu di mana-mana, banyak. Kalaupun mau diorganisasi, ya harganya juga standar umum, gitu. Tidak jadi masalah. Nanti baru yang seragam sekolah, mungkin. Karena itu khas, dirancanakan, saya kira juga ada masalah. Tetapi yang kita pantau nanti akan pantau betul adalah kondisi orang-orang yang ekonominya tadi dari klubstore yang disini. Tapi ini, kita sudah wakti-wakti bagaimana ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah, baik melalui swadaya sekolah maupun nanti subsidi dari pemerintah. Sementara ini, prioritas sekolah tolong memikirkan itu. Jadi, bagaimana caranya supaya mereka tetap tidak dengan biaya, beban biaya, tetapi bisa dihasilkan. Sekarang masih finalisasi, kita ini pemetaan, kosongnya di mana. Karena ini, kita pantau juga sekarang, misalnya yang miskin sudah kita sampaikan, supaya segera masuk ke sekolah masing-masing. Kita juga belum dapat laporan apakah ini sudah. Jadi, daftar juga ke sekolah, misalnya SMP ini ada tiga orang. Tapi tadi saya ngecek, misalnya SMP 45, Pak, Nambai 2, Nombor, 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 Nombor. Tapi, Nombor, 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 Nombor. Ini kan pemantauannya agak sulit karena tergantung proaktif tidaknya masyarakat. Ada usul masyarakat, tapi bagaimana pemerintah supaya mengumumkan. Ya, bingung juga mengumumkannya, karena ini kan kelompok khusus, jadi kita memang menunggu reaksinya masyarakat. Hanya secara umum kita sudah sampaikan, supaya kalau ada masyarakat yang dari kelompok khusus, kebijakannya seperti ini. Tidak ada pengumuman itu, tapi harapannya dengan membaca media, Pak Wali sudah menyampaikan komitmennya, kita harapkan masyarakat ini. Tapi kelihatannya sih, paling tidak saya lihat jarang dari 177 menjadi 96 saja yang daftar. Mungkin waktu itu gejolaknya masih cukup emosional, setelah timbang-tipang akhirnya, sudah lah meningkat swasta, WENU caket dan mampu gitu. Jadi dengan dari 177 menjadi 96 itu, kan hampir setengahnya gitu. Jadi saya optimis bahwa masyarakat itu, kelompok tertentu sudah mengambil kebijakan. Ini tinggal yang terus-terusan ini bagaimana. Kita selamatkan. 20 berapa ya kalau nggak salah? 20 ya? Ya kalau nggak salah 20. Ya maafkan ya. Jadi ya. Terus-terusan diantar seluruh SMA? SMA 3 itu 36. Itu kepasangan berapa di SMA 4 ada di website? Nanti data detilnya saya coba di cek nanti ke Mbak Irpi ya ada di rekamnya. Semuanya semuanya bisa dibuka di website. Dari komponen apa, Dari simbolik yang berapa, menangkap dekat nilai berapa, buka aja di waktu kemarin. Pak? Ya bisa. Dari komponen apa yang masuk dia punya? Ingin menegaskan kemarin. Karena kebetulan saya juga dapat keserangan dari teman-teman terkait adanya surat yang dikatakan surat santi. Apakah itu dari bisnis atau apa? Sehingga terjadi penerimaan di SMP 40, 40 orang di SMP 14 sama di SMP 6. Nah ketika dikrosek membenarkan kepala sekolah. Dan kepala sekolah akhirnya tidak bisa berobot apa-apa karena nama ini ada semacam surat, tanda kutip surat saksi, sehingga nama-nama yang tercantum di surat tersebut harus diterima. Betul nggak itu Pak? Ya. Jadi itu yang kelompok di SMP 40 itu yang kelompok 96 orang. Yang waktu itu diterima Pawali, yang dalam daftar ada 170 sekian. Kemudian dilakukan verifikasi dan daftar. diminta daftar. Hari apa saya lupa lagi? Terdaftarlah 96 orang. Yang distribusinya itu memang yang saya ingat SMP 6 dengan SMP 31. Jadi itu yang tadi termasuk bagian dari plenum. Memang cuma kemarin itu yang saya anehkan kepada tim. Karena saya juga belum tahu ternyata sudah terjadi eksekusi di lapangan. Yang seharusnya sebetulnya sama-sama dengan yang lain. Sehingga menjadi seolah-olah juga ada surat saksi dari mana. Jadi memang secara prosedur sudah betul itu bagian daripada yang diproses. Cuma memang eksekusi di lapangan kemarin terjadi di luar prosedur yang waktunya belum take. Ya, kan sudah ada penerimaan. Karena sehingga waktu itu kepala sekolahnya hanya berbicara bahwa saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah tidak melihat rayonisasi, sudah tidak melihat juga prestasi dan sebagainya. Karena sesuai dengan yang ada di surat itu harus diterima, ya perpaksa saya terima. Dengan siap segala resikonya. Kan kalau mengeracu pada peruhal itu kan sanksinya jika bertolak belakangnya adalah sanksi pencokotan tak. Nah, sehingga ketika kita pertanyakan, ya saya hanya ini menerima apapun resikonya. Karena ini memang surat itu harus kita akomodir gitu. Dan itu juga akhirnya membuat si kepala sekolah menjadi dalam tekanan kan gitu Pak ya. Jadi ya sebetulnya kepala sekolah tidak harus merasa tekanan. Karena itu kan bagian tadi, makanya tadi saya prologenya bahwa di pleno itu ada 10 hal yang saya sampaikan. Dan kemudian diputuskan di pleno, ditindakkan. Ya itu bagian dari proses setelah dari keputusan pleno. Jadi bukan lahir dari perorangan untuk melakukan tekanan dan lain-lain. Hanya karena proses itu terjadi, ternyata tidak bareng dengan yang lain, makanya menjadi soal itu Pak-Ombak. Jadi itu yang memang itu bagian dari yang 100, saya ingin 177 atau berapa ya yang waktu itu diterima Pak Wali dan memang diputuskan untuk ditindaklanjuti, diverifikasi, kemudian dipasilitasi gitu. Kebetulan itu agak menumpuk sekitar SMP 40 dan SMP 6. Jadi mudah-mudahan sih dari sisi langkah, sudah tapi ya tadi dalam gerakan pelaksanaannya selalu ada yang lebih dulu gitu. Malah ini ada yang segera ada masalah yang lebih belakang. Kenapa di sekolah ini Pak? Kami yang jelas dokumennya sudah ada, sudah diverifikasi, miskin, kok belum bisa daftar gitu. Jadi apa ya, kepala sekolah ini memang kelihatannya ketakutannya berbeda-beda. Ada yang takut berani gitu. Karena Pak kalau kita lihat Pak, sosialisasi yang kurang Pak sebetulnya. Betul. Sosialis kan. Karena dari awal juga kan seperti kakak harus diregistrasi di pecamatan, seiring perjalannya waktu dicabut lagi kan gitu. Padahal kalau misalnya sosialisasinya matang, sudah sampai terjadi seperti itu Pak. Betul. Makanya tadi disini... Saya ada kesan bahwa di sini wali kota juga apa, malumat ludahnya sendiri karena tidak konsisten. Dengan itu tadi Pak, dengan mengesampingkan rayonisasi dan sebagainya, padahal itu sudah keputusan pleno, tapi sebelum pleno diputuskan, penerimaan sudah berjalan. Jadi kalau yang pleno saya kira berbeda ya. Kalau tadi pertama, tadi disampaikan sosialisasi yang kita evaluasi memang, kalau boleh disangkat kurang ya. Karena persepsinya berbeda-beda, termasuk tadi mengenai rayonisasi, tadi juga sama bahwa, ditanya kok anak pawali keluar rayon, sebetulnya tadi kita ini menuju rayonisasi, belum rayonisasi gitu. Yang muncul tadi, kok keluar rayon. Padahal pilihan satu itu memang bebas gitu, karena kita belum rayonisasi utuh gitu. Memang ya itu gara-gara sosialisasi ini, kemudian persepsinya menjadi berubah. Mudah-mudahan nanti dengan evaluasi dan sosialisasi ya, beberapa titik sudah kita catat evaluasi ke depan, apa-apa yang harus kita perbaiki, termasuk penjadwalan antara akademik dan non-akademik, karena non-akademik itu ternyata verifikasi dokumentasinya memerlukan waktu yang cukup gitu. Itu juga di pleno sudah dibahas, bahkan sudah artinya diantisipasi tahun depan, maksudnya memang dipisah penjadwalan antara akademik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang kita pikirkan memang memperbesar kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk pelayanan pendidikan ya di daerah-daerah. Sebetulnya kita sudah sedang proses mengajukan perwal mengenai pendirian, penggabungan, dan pembubaran sekolah. Kemarin memang sudah lama, Pak Wali ingin mendelegasikan ke kepala dinas untuk pendirian, tapi karena menyatu dengan pembubaran, karena yang dibubarkan ini dulu didirikan dengan perwal, jadi kemarin dari bagian hukum tidak mungkin dibubarkan oleh dinas itu. Jadi ini ada proses. Sebenarnya regrouping, antara regrouping kalau SD yang kita kembangkan, jadi SD-SD yang bertumpuk ini, memang ini kelihatannya yang dalam proses itu. Tadinya ada 1, 2, 3, 4, nah kepala sekolahnya sudah 1, ini kita sedang menunggu perwal itu, kalau sudah penataannya memang adalah pengembangan kapasitas sekolah. Yang kedua tentu kualitas, kualitas layanan. Jadi SD itu seperti saya gambarkan tadi, jadi lobong kursinya 6.000 sekian, yang tidak tertampung cuma 1.700, tapi timpang gitu. Jadi yang lobongnya di mana, orangnya di mana. Nah ini daerah padat. Termasuk juga yang miskin, sebetulnya seperti SMP 31 di Binongjati itu, sejak awal sudah mengajukan pada kita, Pak tidak mungkin 20% kita, selama ini 35%. Makanya boleh mau minta berapa, karena PERWA memungkinkan seperti yang berbatasan. Meminta 35%, ternyata animonya lebih dari itu. Jadi memang akhirnya dengan ini, saya kira perencanaan ke depan harus memperhatikan aspek demografi di masing-masing wilayah. Jadi apakah 31 itu disetting memang isinya yang miskin, kemudian subsidinya menjadi sekolah gratis misalnya kita. Itu kan salah satu pemikiran yang nanti akan kita kembangkan dari hasil ini. Yang paling kelihatan sebenarnya sekarang adalah distribusi mereka yang di akademi. Rata-rata kalau sekolah pinggiran, pesingkirinya naik. Berarti kan berhasil menarik bahwa orang senang sekolah di wilayahnya yang tidak harus ke tengah. Itu yang paling menarik sedang kita cermati. Ya, jadi di 27 itu kemarin misalnya orang yang demo itu karena merasa, kalau dulu 23 itu diterima, mengapa sekarang tidak? Sekarang harus 26. Mereka kan gak ngerti bahwa ternyata orang sekitar yang dulu keluar dari situ, sekarang memilih di sana. Jadi rata-rata dari 2 SMA ke 26, 27, kalau itu sudah yang 21, misalnya yang 25 sudah. Jadi, cuma di sekolah-sekolah yang tanpa pemukiman, kayak 4, 6 gitu, justru menurut penurun gitu. Itu sebenarnya konsekuensinya karena memang bukan pemukiman. Dan pemukiman di situ yang kelas akademiknya bagus, khususkan, maaf ya, komunitas Cina misalnya punya sekolah tersendiri gitu. Sehingga yang sekolah di situ tuh ternyata selama ini adalah orang lembang, setiap budi gitu, karena satu jalur, orang cimahi gitu. Nah, tapi waktu kita kan kita tawari bahwa ya batas kota di, kan teman-teman karena merasa di tengah kota tidak menaikkan kapasitas. Termasuk SMA 9 kemarin kepala sekolah datang. Tanpa, ternyata ujung landasan Husein itu sudah Bandung Barat. Jadi, kami tidak merasa waktu itu diperbatasan. Ternyata sekarang, ya salahnya kepala sekolah belum paham. Ternyata isinya selama ini lebih dari 10% orang luar kota. Tapi waktu itu, kepala sekolah dengan timnya meyakinkan kami hanya 10% luar kota karena kami di tengah kota. Akhirnya sekarang bermasalah dengan masyarakat yang selama ini akses, merasa tidak diberi akses gitu. Jadi, ini perhitungan di sekolah. Jadi, makanya saya berseluruh ke teman-teman nih, kayaknya kalau SMA 4, SMA 6 harus sudah dipikirkan menjadi SMA besar di mana yang mega gitu. Kalau bisa ditukar guling kan mahal di sini. Bisa bikin sekolah bagus di mana gitu. Karena memang di situ aksesnya sudah orang Kabupaten Bandung, orang Cimahi gitu. Hanya karena lu lintas mudah. Kalau orang penduduk kota Bandungnya sedikit. Mungkin nanti bisa akses ke sembilan aja cukup gitu. Daerah di sana. Nah, ini kira-kira yang besaran. Kita belum evaluasi betil. Jadi, tadi dari sisi proses, sosialisasi kata kuncinya. Kalau sistemnya, saya kira tinggal beberapa hal yang perlu kita mantapkan. Dari sisi dampaknya, kita sudah melihat pergeseran passing grid. Sehingga orang-orang yang akademik bagus sudah mulai merata. Tinggal nanti teman-teman kepala sekolah dengan potensi seperti ini, bisa enggak menaikkan hasilnya lebih baik gitu. Karena input ini kan berbanding, outputnya nanti berbanding dengan input. Lalu kita kontrol dari infrastruktur dan gurunya mudah-mudahan nanti agenda berikut bagaimana meningkatkan dan memeraptakan kompetensi guru dan infrastruktur sambil berjalan. Ada lagi? Sudah, selesai cukup. Terima kasih Pak Tadis yang telah memberikan informasi. Mudah-mudahan ini bisa kebapak untuk masyarakat dan bisa disebarkan oleh para media. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses kepada sekolah lebih mudah, pendaftaran ulang itu tidak terkait dengan biaya. Jadi kita sudah meminta kepala sekolah untuk tidak membicarakan pembiayaan pada saat pendaftaran. Kalaupun ada hak membicarakan pembiayaan pendidikan bersama komite, itu kita minta nanti setelah lebaran. Jadi itu-itu kita tegaskan. Dan beberapa yang saya mendapat laporan langsung sudah melakukan. Kita sudah berikan tindakan lisan. Alhamdulillah, sudah saya kira sekarang sudah tidak ada. Paling tidak di sekolah yang dilaporkan. Tapi memang ada gejala masyarakat di mana ingin menitipkan uang yang sudah dimiliki. Karena masih berpikir bahwa pastilah ngkegecena ada biaya daripada keanggul lebaran. Ini tipih lah iya mah gitu-gitu. Nah, yang begini kemarin juga disampaikan waktu dengan Pak Wali, ya enggak apa-apa. Tapi itu tidak. Jadi bagi mereka yang, aduh abis tacaan 2 ratus, kemudian daftar? Daftar. Jadi daftar tidak ada biaya sama sekali. Jadi untuk pembiayaan, yang kedua secara sosiologis menghadapi lebaran tentu kebutuhan yang lain juga ada. Sehingga kita mentoleransi. Tapi intinya memang kita ingin memisahkan antara akses kepada pendidikan dengan nanti proses pendidikan. Jadi kalau akses ke pendidikan itu hak. Jadi dia harus dipermudah gitu. Makanya termasuk tadi pencabutan pasal mengenai surat tanggung jawab utlaku lurah. Karena dirasa memberatkan dicabut. Sebetulnya ya memang namanya kebijakan harus berani itu walaupun disebut menelan ludah sendiri. Karena dilihat di masyarakat itu, daripada nanti masyarakat protes disusahkan aksesnya. Karena ini hak dasar kalau akses lebih masalah. Itu ingin dipermudah. Nah tapi nanti begitu biaya pembiayaan pendidikan, khususnya SMA-SMK yang memang bukan pelaksana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Nah ruang-ruang untuk bermusawarah. Tapi kita sudah mensosialisasikan supaya dipikirkan karena sekarang kan sudah jelas ini ada kelompok SKTN. Ini bagaimana apa yang harus dibicarakan. Jadi kan ada psikologis kalau ikut rapat semua gitu. Kalau orang sepakat 500 masa saya harus menunjukkan miskin tidak sepakat. Jadi saya minta diatur strateginya oleh masing-masing sekolah. Apakah nanti ada kelompok khusus. Yang SKTN ini bagaimana mendiskusikan. Apa kemampuannya. Kalau bisa mampu. Karena dari laporan beberapa sekolah. Pak cina anu disebabkan miskin. Saya sudah menghidupkan saya tidak menghidupkan. Saya tidak menghidupkan saya tidak menghidupkan saya. Tapi dikelola secara baik. Jangan sampai nanti terdiskriminasi oleh keputusan yang punya kemampuan. Jadi ini kita sosialisasikan supaya kepala sekolah mencari cara. Jadi artinya memang dia diastuilah penghutan ini secara pilihan langsung. Berarti dia juga mempersilahkan sekolah untuk melakukan penghutan. Jadi di dalam PP48 itu memang. Kalau bukan pelaksana wajar di kedai 9 tahun itu. Boleh penghutan dan sumbangan. Kemudian disampaikan ke Pak Wali juga. Hanya Pak Wali meminta. Coba programnya dulu. Dan saya ingin lihat. Beliau nanti akan menghagi. Apakah memang harus melakukan penghutan. Atau cukup pemerintah menyediakan. Atau saya carikan dari bantuan swasta. Itu beliau yang menyampaikan langsung ke Pak Wali sekolah. Jadi makanya kita harapkan musawarah nanti. Bukan tiba-tiba memusawarahkan pungutannya, iurannya. Tapi memusawarahkan program. Jadi programnya apa? Kalau ini operasional minimal. Sudah dimisalnya oleh bos. Selesai. Lalu nanti ada program unggulan apa yang memerlukan dukungan biaya. Baru bicara sumber biayanya dari mana. Saya selalu mengarahkan. Yang paling aman itu sebetulnya adalah sumbangan. Subangan itu mau bikin taman berapa? 15 juta. Siapa yang mampu nyumbang 15 juta? Selesai. Jadi tidak dimusawarahkan menjadi iuran yang sama rata. Menjadi pungutan. Nanti kita lihat sejauh mana keterampilan kepala sekolah. Memanajin ini. Jadi memang setelah peraturan undangannya. Boleh kalau di luar SED, SMP. Cuma Pak Wali mengarahkan. Bikin dulu programnya. Nanti kita lihat. Sebaiknya. Di sini sendiri bagaimana menanggapi rumor di kalangan orang tua murid. Mengatakan bahwa sekolah A 10 juta. Iurannya. Kemudian yang sekolah B ada yang 6 juta. Ada yang 8 juta. Nah ini seperti apa? Ya jadi pertama sekarang kita stop dulu. Tidak ada musawarah itu. Yang kedua kita akan sedang. Sudah proses sebetulnya. Nanti ada standarisasi RKAS. Apa saja sih komponen yang bisa dibiayai. Berapa standar maksimalnya. Mungkin standar minimalnya. Sehingga nanti kebutuhannya jelas gitu. Nah dengan begitu kita harapkan kalau ada standar biaya umumnya. Nanti keluarnya kalaupun ke masyarakat juga relatif. Ramp-damp yang sama. Sekarang memang ya karena dulu kan kalau yang animo ke klaster satu masyarakat besar. Ya ada uang besar pasti ada insentif yang besar. Di sini enggak ada. Kemarin waktu dengan Pak Wali ada juga kepala sekolah. Kami mah Pak buru-buru mengajukan 500 ribu aja katanya dicoret sama komite karena uangnya enggak ada. Kalau Pak Wali bilang ya sama-sama kepala sekolah mestinya sama gitu. Tapi soalnya dari mana ini yang menjadi masalah gitu kan. Nah mungkin yang untuk sekolah-sekolah yang masyarakatnya miskin enggak bisa subsidi bagaimana. Kita suruh memikirkan itu. Cara-caranya. Kalau miskin tetap enggak bayar? Walaupun saya nanti ada sejumlah uang yang enggak. Ya prinsipnya gitu. Tapi karena di masyarakat kan ternyata ini laporan kepala sekolah saya enggak tahu enggak benar. Tapi katanya yang miskin juga selalu ingin. Makanya tadi saya sarankan musyawarahnya beda lah. Yang miskin gimana nih mau apa gitu. Nanti yang lain gimana. Tapi prinsip kalau SD SMP ya saya kira. Berarti tadi sekolah lebaran ini tidak langsung pada nominal uang yang dikunci. Ya masih musyawarah program. Tapi kita insya Allah sudah keluar standar RKASnya supaya dipakai oleh semua sekolah. Itu apa yang standar RKASnya? Mudah-mudahan setelah sebelum masuk lebaran sudah selesai ya. Nah sekarang sudah-sudah ada rangkanya. Kemarin hasil RKAS di Pangandaran. Sudah tinggal kita di standar biaya umumnya. Bagaimana supaya itu sedang mencari acuannya gitu. Misalnya kalau istilah di strukturalkan dianggap eselon berapa kepala sekolah T. Jadi wajar minima maksimal berapa. Kalaupun ada insentif gitu. Sekarang kan yang terjadi isu karena disini banyak uang insentifnya besar. Dan disini tidak ada uang tidak ada. Berarti sekolah harus menemukan dulu RKAS di luar baru bisa meng... Kalau program mereka sedang sudah berancang. Bahkan beberapa sudah laporan. Cuma sekarang Pak Wali sendiri nanti beliau saya ingin dilapori. Apa sih programnya? Jadi jangan program biasa-biasa saja tapi mengutu uangnya besar. Jadi tunjukkan istilah beliau. Coba gambarkan mimpi masing-masing sekolah. Kemudian untuk mimpi itu butuh anggaran berapa. Nanti saya tunjukkan mana yang ini nanti saya bebankan. Dinas Pendidikan berjuang untuk anggaran pemerintah. Mana yang bisa kita carikan ke swasta. Terus kalau dengan orang tua yang mana dan batasannya seperti apa. Jadi ingin lebih rasional lah kira-kira. Bukan soal tidak ada. Ya, bangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.